selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam perkuliahan konsuling gisi dan hari ini kita akan belajar mengenai konsuling gisi pada asih dan menyusui untuk itu tetap mendengarkan sampai dengan menyimak ya sampai dengan bahwa perkuliahan ini selesai dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat untuk didiskusikan bersama, terima kasih kita lihat dulu sebenarnya konsuling menyusui itu apa yaitu segala daya upaya yang sudah dilakukan yang dilakukan penada kesehatan dalam hal ini konsulor untuk membantu ibu mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya ya nah nantinya di dalam proses perkuliahan ini untuk mengalami lebih jauh tentang konsuling menyusui kita akan mempelajari bersama-sama ya beberapa hal yang penting ya pokok bahasan yang penting dari mulai alasan pentingnya menyusui kenapa sih seorang ibu itu harus menyusui kemudian kita harus juga punya bekal bagaimana cara kerja menyusui sehingga ibu itu paham bahwa proses menyusui itu bukan proses biasa saja ya tetapi melibatkan hormonal ya melibatkan support system yang bagus dan lain-lain dan bagaimana mengamati proses menyusui itu kita akan belajar mengenai hal-hal tersebut hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengapa menyusui itu penting menyusui sendiri adalah proses pemberian susu dari susu ibu kepada bayi yaitu kasih dari payudara ibu dan bayi yang menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan asi tersebut dan menelan ya menelan air susu itu nah ketika kita bicara mengapa menyusui itu penting ya maka kita akan menyampaikan kepada klien atau pasien ya manfaat asi dan menyusui ya jadi terlepas dari disusui ibu sendiri atau wanita lain ya mungkin juga bisa wanita lain kemudian dan asi juga bisa diperah dan diberikan melalui alat menyusui jadi bisa jadi tidak langsung dari payudara ibu ya pada case-case tertentu penggunaan botol susu cangkir ya sendok asi atau pipet jadi bisa dari payudara langsung atau tidak bisa dari ibu sendiri atau wanita lain ya itu tetap asi akan memberikan manfaat dan keuntungan nah susu formula sebenarnya juga tersedia untuk para ibu yang tidak bisa atau memilih untuk tidak menyusui tetapi para ahli sepakat bahwa memang kualitas susu formula itu tidaklah sebaik asih ya di banyak negara pemberian susu formula dikaitkan ya dihubungkan dengan tingkat kematian bayi yang lebih tinggi aktifkan kasus biari ya tapi sebenarnya apagelah pembuatnya yang dilakukan dengan hati-hati menggunakan air bersih pemberian susu formula bisa jadi aman namun begitu asih ya itu tetaplah makanan yang terbaik untuk bayi oleh sebab itu pemerintah dan organisasi internasional itu sepakat mempromosikan menyusui sebagai apa sebagai metode terbaik ya untuk pemberian gisi bayi setidaknya tahun pertama bahkan lebih lama lagi ya sampai dengan dua tahun di IHO kemudian American Academy of Pediatrics Departemen Kesehatan di negara kita pun juga menyarankan untuk memberikan hanya asih pada enam bulan pertama dan kemudian diteruskan sampai usia dua tahun untungan menyusui sendiri ya bayi yang mendapatkan asih ya itu akan tumbuh kembangnya ya akan optimal ya karena asih mengandung zat-zat isi yang memang dibutuhkan bayi dengan tepat ya jumlah jenis yang tepat kemudian asih mudah dicerna dan secara efisien digunakan oleh tubuh bayi asih melindungi bayi terhadap infeksi yang sangat penting bagi bayi baru lahir dan asih berdampak pada kesehatan jangka panjang seperti mengurangi resiko obesitas dan alergi nah keuntungan menyusui itu sendiri membantu bonding jelas ya bonding dan perkembangan bayi ya menunda kehamilan karena kontrasepsi alami meskipun tidak 100% ya menunda apa melindungi kesehatan ibu kemudian membantu rahim kembali keukuran semula sehingga ini mengurangi pendarahan dan membantu mencegah anemia mengurangi beberapa resiko penyakit seperti kanker payudara kanker ovarium diabetes tipe 2 dan yang jelas menyusui itu lebih murah dibandingkan susu formula termasuk lebih sedikit biaya untuk perawatan kesehatan bayi karena tidak sakit dan untuk bumi itu sendiri tidak menghasilkan limbah sehingga lebih baik untuk lingkungan kemudian ketika kita berbicara mengapa harus menyusui asi harus mendapatkan asi kita pasti akan menjelaskan pada klien perbedaan asi dengan susu lainnya disini ada susu sapi dan susu formula yang sebenarnya itu juga campurannya di dalamnya ada susu sapi juga pada gambar tersebut bisa kita bandingkan ZVC yang terdapat di dalam asi susu sapi dan susu formula memang semua susu itu mengandung lemak protein kemudian laktosa karbidratnya dalam bentuk laktosa jumlah lemak itu sekitar setengah dari energi yang ditutupkan bagi namun ada perbedaan itu yang mendasar yaitu pada jumlah protein dan laktosa protein pada susu sapi itu paling banyak tetapi kandungan laktosanya paling rendah nah ini seringkali yang menyebabkan tadi ada resiko diaring kemudian jumlah laktosa yang banyak terdapat pada susu asi dan susu formula biasanya ditambahkan pada susu formula nah laktosa itu bisa memberikan energi karena salah satu parbohidrat kemudian susu sapi itu mengandung lebih banyak protein dibandingkan asi protein memang penting untuk pertumbuhan kemudian kita akan berpikir ketika melihat ini kalau protein nya tinggi pasti lebih baik nah tapi sapi atau hewan-hewan lain itu memang tumbuh lebih cepat daripada manusia sehingga membutuhkan susu dengan konsentrasi protein yang lebih tinggi ini tentu akan beresiko ketika diberikan pada manusia karena akan sulit bagi ginjal bayi yang ukurannya masih sangat kecil yang belum sempurna ini untuk mencerna dan membuang kelebihan sisa protein dari susu hewan kalau susu formula bayi bisa dibuat dari susu sapi atau susu potasi siluannya atau bisa dari tubuh tumbuhan bisa kacang kedelai dan minyak nabati jumlah protein biasanya akan disesuaikan sehingga mendekati asih nah meskipun di dalam susu formula itu proteinnya lebih sedikit dari susu sapi kualitasnya tentu berbeda kalau dibandingkan asih kualitasnya jauh berbeda kemudian asih itu mengandung lebih banyak laktosa dibandingkan susu sapi nah bayi membutuhkan laktosa untuk perkembangan otak yang sedang berkembang yang sedang tumbuh nah untuk membuat susu formula agar menyerupai asih biasanya itu kan harus di dalamnya itu ada tambahan gula ada kandungan gulanya nah ini kadang yang ketika anak sudah bergigi ini jadi kurang cocok karena bisa menukar pangkaris gigi dan kalau di dalam gula tersebut ini lama-lama juga jika berlebihan akan berpotensi obesitas pada anak-anak yang diberikan susu formula kemudian kalau kita lihat protein protein berbagai jenis susu itu berbeda dalam kualitas demikian juga kualitasnya nah gambar ini menunjukkan bahwa sebagian besar susu satu itu adalah kasein yang di dalam perut itu membentuk gumpalan tebal dan sulit sekali dicerna nah asih itu kandungan jenis kasein yang berbeda kasein tersebut membentuk gumpalan yang lebih lembut dan mudah dicerna dengan jumlah yang lebih sedikit protein yang mudah larut atau protein whey itu juga berbeda asih mengandung alfa lactalbulin dan susu sapi mengandung beta lactoglobulin dalam asih banyak protein whey yang mengandung anti infektif seperti imunoglobulin A lactoferin itu membantu melindungi bayi dari infeksi susu sapi ataupun susu formula itu tidak mengandung jenis protein anti infektif yang melindungi bayi bayi yang diberikan susu sapi atau susu formula bisa jadi akan mengalami intoleransi pada protein yang ada di dalam susu seperti beta lactoglobulin ini yang akan menyebabkan resiko bayi mengalami diari nyari perut ruang diari ini mungkin akan menetap yang bisa jika terjadi terus menerus akan menyebabkan bayi kurang misi jadi memang harus diperhatikan nah kemudian ada juga perbedaan asam lemak pada asih terkandung asam lemak esensial tapi kalau susu sapi lebih rendah susu formula itu ada tapi biasanya ditambahkan jadi asih mengandung asam lemak esensial yang dihujukan bayi untuk pertumbuhan otak mata dan kesehatan penuh darah asih juga mengandung enzim lipase yang bisa membantu mencerna lemak dan enzim ini tidak terdapat di dalam susu luan atau susu formula jadi alami lemak yang ada di asih tadi akan dicerna lebih sempurna karena di dalam asih itu sudah dikandung enzim lipase yang membantu dalam mencerna lemak nah pinja bayi yang biasanya diberikan makanan buatan susu formula bisa jadi lebih keras dibandingkan bayi yang diberi asih ini yang bisa menyebabkan juga resiko konstipasi karena pinja bayi yang diberi susu formula itu lebih banyak mengandung lemak dan sisa makanan yang tidak dapat digunakan oleh tubuh bayi nah kalau susu formula bisa jadi ada kandungan asam lemak esensial tapi itu tambahannya nah tetapi ya tadi ya belum pasti apakah tubuh bayi itu bisa menggunakan seperti pada asam lemak esensial yang terkandung di dalam asih kemudian vitamin C vitamin vitamin dalam berbagai susu tadi perbandingan di gambar ini menunjukkan bahwa asih mengandung lebih banyak vitamin penting daripada susu sapi asih mengandung banyak vitamin A dan C dan jika ibu mengkonsumsi makanan yang cukup asih itu bisa memenuhi kebutuhan vitamin A bagi bayi bahkan sampai di tahun kedua usia bayi jadi memberikan cadangan vitamin juga nah susu sapi itu banyak mengandung vitamin B yang lebih besar kandungannya dibandingkan asih tetapi tidak mengandung vitamin A dan vitamin C sebanyak dalam asih kalau susu formula bayi memiliki vitamin yang bisa disesuaikan dengan asih karena ditambahkan tetapi kualitasnya tetap yang terbaik adalah pada asih karena kandungan vitamin itu alaminya apa perbedaan kadar zat besi di dalam susu antara asih dan susu sapi kita sendiri tahu bahwa zat besi itu penting untuk mencegah anemia dan memang dari beberapa jenis susu baik asih maupun susu sapi itu kandungan zat besinya jumlahnya memang kecil tetapi ada perbedaan yang penting kalau pada susu sapi itu 10% saja yang bisa diserap tetapi kalau asih 25-50% zat besi dari asih itu dapat diserap dengan baik nah bayi yang diberikan susu sapi mungkin tidak mendapat kecukupan zat besi sehingga bayi itu beresiko mendarita anemia ketika seorang ibu memberikan asih secara eksklusif kepada bayi kecukupan zat besinya itu tidak hanya terpenuhi untuk kebutuhannya saat itu dan terlindungi dari anemia tetapi juga memberikan cadangan zat besi pada bayi sampai sekurang-kurangnya umur 6 bulan atau bisa lebih jadi memang asih itu tidak hanya sekedar makanan untuk bayi saja asih itu tidak cairan mati cairan hidup yang melindungi bayi terhadap infeksi mengapa? karena asih mengandung antibody terhadap berbagai infeksi yang pernah di alam ibu sebelumnya dan juga bakteri yang ada di lingkungannya gambar tersebut menunjukkan cara khusus bagaimana asih bisa melindungi bayi dari penyakit infeksi baru yang mungkin diderita ibu atau dari lingkungan keluarganya saat ini jadi saat ibu terserah infeksi sel darah putih itu yang terdapat dalam tubuh ibu menjadi aktif dan menciptakan antibody terhadap infeksi tersebut untuk melindungi ibu sebagian sel darah putih tersebut akan mengalir ke payudara ibu kemudian membentuk antibody yang kemudian dikeluarkan bersama asih untuk melindungi bayi oleh sebab itu sebaiknya bayi tidak dipisahkan dari ibunya pada saat ibu terserah infeksi karena asih akan melindungi bayi terhadap infeksi bedanya susu formula itu adalah zat mati tidak mengandung sel darah putih yang hidup atau antibody dan beberapa faktor infeksi lainnya jadi kurang susu formula bisa dikatakan kurang memiliki fungsi perlindungan terhadap infeksi nah imunoglobulin utama dalam asih itu adalah iga atau sering disebut sekretori imunoglobulin itu dialirkan ke asih sebagai respon terhadap infeksi pada ibu dan iga ini berbeda dengan imunoglobulin lain seperti iggi yang dialirkannya di dalam darah nah ini bisa dilihat juga perbedaan komponen perbedaan lemak protein laktosa pada kolostrum asih matang dan susu akhir memang komposisi asih itu tidak selalu sama bervariasi dengan usia bayi dari awal sampai akhir kegiatan menyusui itu juga bervariasi komposisi asih sendiri juga bervariasi antar waktu menyusui dan mungkin berbeda pada waktu yang dari hari ke hari nah ini menunjukkan ada beberapa variasi pertama kolostrum itu asih khusus yang dihasilkan pada beberapa hari pertama setelah partus dan beberapa ibu menghasilkan kolostrum juga sebelum persalinan itu biasanya bisa jadi sudah keluar tapi memang jumlahnya lebih sedikit sifatnya ketal dan berwarna kekuningan agak sedikit kekuningan tapi bisa juga jernih setelah 2-3 hari kemudian payudara itu mulai mengeluarkan asih dalam jumlah yang lebih banyak dan payudara biasanya terasa penuh ini yang dikatakan ibu merasa bahwa asihnya keluar pada saat awal asih keluar itu disebut asih peralihan kemudian akan berubah menjadi asih matang di dalam asih matang itu juga ada dua jenis yaitu asih yang keluar pertama kali yaitu for milk dan asih yang keluar belakangan itu hand milk nasi kolostrum ini mengandung protein lebih banyak dari susu matang karena fungsinya memang di dalam protein itu tadi menyediakan imunoglobulin sebagai protektif pertama jadi seperti memberikan kekebalan pertama kemudian bedanya lagi pada susu akhir pada asih matang yang bagian akhir itu lemaknya lebih banyak dari asih awal supaya bayi memperoleh banyak energi dan kenyang sehingga dia akan melepaskan puas kenyang melepaskan payudara ibu itu tampilannya antara kolostrum asih awal kemudian asih akhir kalau yang kolostrum berwarna kuning jumlahnya sedikit kemudian yang tengah itu adalah asih awal for milk kemudian asih akhir hand milk nah asih awal itu diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak daripada asih akhir dan mengandung banyak protein laktosa dan sedisi lain serta banyak air nah karena bayi mendapat asih awal dalam jumlah yang sangat banyak maka semua kebutuhan airnya itu terpenuhi sekalipun misalnya itu tinggal di daerah yang cuacanya panas bayi tidak perlu lagi diberikan minuman lain karena misalnya khawatir masih dehidrasi dan lain lain sebelum usia 6 bulan tidak perlu ditambahkan cairan lain kalau bayi itu puas diberi dengan cairan lain misalnya air teh dan air lainnya justru bayi akan menyusu lebih sedikit karena sudah ada cairan lain ini potensi ketika cairan yang masuk sedikit maka dia akan mendapatkan energi protein dan zat gisi itu dari sumber lainnya yang itu tadi belum tentu kualitasnya sama seperti as 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 itu akan diproduksi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan bayi tetapi memang mengandung banyak lemak yang itu menghasilkan energi pada bayi karena itu penting untuk tidak menghentikan bayi yang sedang menyusui terlalu cepat karena kalau dilepas sebelum waktunya dia akan tidak mendapatkan asli yang di bagian akhir yang itu mengandung lemak kemudian untuk kolostrum juga jangan dibuang karena kolostrum tadi seperti imunisasi pertama bayi memberikan kekebalan pertama pada bayi mengandung antibody protein anti infeksi dibandingkan asli yang matang kemudian kolostrum juga mengandung sel-sel darah putih yang lebih besar dibandingkan asli matang jadi memang sebaiknya diberikan pada bayi meskipun itu melalui sendok asli atau pipet kemudian kolostrum juga lebih kaya vitamin dari asli matang terutama vitamin A yang itu bisa mengurangi tingkat keparahan dari infeksi yang mungkin dialami oleh bayi kolostrum juga mengandung faktor pertumbuhan membantu perkembangan usus bayi yang belum matang setelah lahir kolostrum kandungan khusus kolostrum dan mengapa kolostrum itu penting kolostrum lebih banyak mengandung antibody dan protein anti-infeksi lain dibandingkan asli yang matang jadi jangan dibuang karena beberapa ibu ada yang mengagap ini racun atau cairan yang harus dibuang karena bisa membahayakan bayi kolostrum juga mengandung lebih banyak sel darah putih dibandingkan dengan asli matang atau asli macur protein sekarang kita bicara protein anti-infeksi dan sel darah putih itu bisa menjadi imunisasi pertama yang diperoleh bayi setelah dilahirkan jadi membentuk pertahanan tubuh pertama kali sehingga bisa melindungi bayi dari berbagai serangan penyakit kemudian kolostrum itu juga memiliki efek pencaharingan jadi bukan yang membuat biar pencaharingan sehingga membantu membersihkan usus bayi dari mekonium atau tinja pertama bayi yang berwarna kehitamannya bisa juga mengurangi resiko bilirubin dari usus dan membantu mencegah bayi kuning atau jombis kemudian kolostrum itu juga mengandung faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan usus bayi yang belum matang setelah lahir ini memang membantu untuk mencegah bayi dari infeksi alergi dan intolerans dari berbagai jenis makanannya kaya vitamin jadi kolostrum itu lebih kaya vitamin daripada asing matang terutama di vitamin A nah pada vitamin A itu membantu mengurangi tingkat keparahan infeksi mencegah penyakit mata dan tentu untuk fungsi pertumbuhan sedangkan keuntungan psikologis menyusui ada ikatan emosional ada kedekatan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak jadi membentuk bonding yang sangat kuat ibu lebih kuat secara emosional tidak mudah marah happy bayi jadi jarang menangis sehingga ibu tenang ibu bisa berperilaku lebih menyayangi kemudian meniadakan keinan untuk mengiksa atau melantarkan bayinya karena proses menyusui itu yang menyenangkan ada kekuasaan tersendiri ibu bisa menyusui merespon bayinya dengan cara yang lebih penuh beberapa penelitian ini juga menunjukkan bahwa menyusui bisa membantu proses perkembangan intelektual anak bayi berat badan lahir rendah yang diberi ASI di minggu pertama hidupan itu menunjukkan hasil yang lebih baik di dalam tes kecerdasan di akhir masa anak akhirnya dibandingkan anak yang diberi dengan susu formula jadi memang ada peningkatan yang signifikan dan ternyata anak-anak yang diberikan ASI itu lebih sedikit mengalami permasalahan perilaku di kemudian hari oke kita ke part 2 bagian 2 ketika kita menjelaskan bagaimana sebenarnya cara kerja menyusui seorang ibu yang bisa menyusui itu bagaimana cara kerjanya penting juga kita ketahui pengetahuan ini untuk membantu dalam memberikan proses counseling nah kita ke anatomi payudara dulu ya pertama perhatikan itu putih dan kulit akan berwarna gelap di sekeliling itu disebut areola atau kalang payudara kelihatan ya di gambar itu yang paling ujung yang berwarna gelap pada areola itu ada kelenjar-kelenjar kecil yang disebut namanya kelenjar Montgomery Montgomery itu mengeluarkan cairan berminyak untuk menjaga kulit tetap sehat nah di dalam payudara terdapat alveoli yang berbentuk kantong-kantong sangat kecil dari sel-sel pembuat asing ada jutaan alveoli ini gambarin itu hanya menunjukkan beberapa saja nah ini disitu ada ada tiga alveoli yang diperbesar yang dikotak warna ungu itu ya ada tiga alveoli yang diperbesar itu contoh tentunya tapi sebenarnya ada banyak sekali ya alveoli di payudara kita ya nah hormon prolaktin itu membuat sel-sel alveoli tersebut memproduksi asing jadi produksi asing di sel-sel alveoli itu ada peran hormon prolaktin disitu di sekeliling alveoli itu terdapat sel-sel otot yang berkontraksi dan memerah asing tadi keluar jadi setelah diproduksi akan dikeluarkan nah hormon oksitosin tadilah berperan membuat sel-sel otot tersebut berkontraksi pembuluh-pembuluh kecil atau duktus itu akan mengalirkan asing keluar dari alveoli duktus tersebut bergabung membentuk 7-10 duktus yang melebar mengarah dan melalui puting nah alveoli dan duktus ini dikelilingi jaringan penyangga atau ligamen dan lemak jadi di dalam payudara itu juga ada lemak maka kenapa wanita itu komposisi tubuh lemaknya lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena memang ada bagian-bagian tertentu yang secara alami Tuhan menciptakan ada fungsinya jadi tidak perlu risau ketika beranjak pubertas remaja itu memang lemak tubuh kita lebih banyak salah satunya ada di payudara dan itu punya fungsi nah lemak inilah serta jaringan lain itu yang memberi dibentuk pada payudara dan menciptakan perbedaan diantara payudara besar payudara kecil tapi bukan berarti payudara besar maupun payudara kecil itu berbeda semua memiliki jaringan kelenjar dalam jumlah yang sama keduanya mampu menghasilkan banyak AC jadi tidak ada hubungan ukuran payudara dengan produksi AC jadi tadi ada dua hormon yang berperan prolaktin dan kita akan lihat di hormon prolaktin hormon prolaktin memang seperti yang kita sampaikan tadi di awal penting untuk mengawali produksi AC setelah melahirkan dan mempertahankan atau meneruskan produksi AC nah biasanya pada masa sebelum menyusui kehamilan itu tingkat prolaktin sebenarnya sudah ada tingkat prolaktin yang tinggi tetapi kenapa tidak membuat sel-sel memproduksi AC itu karena masih adanya hormon progesteron atau dihambat oleh hormon progesteron setelah melahirkan kadar progesteron itu akan menurun dan prolaktin akan mulai bisa bekerja ini yang membuat produksi AC meningkat setelah melahirkan baru biasanya hari kedua ketiga persalinan ibu bisa merasakan betul-betul payudaranya itu ada AC kemudian menetes AC telah keluar pada sebenarnya di hari pertama itu ibu menyusui sudah memproduksi AC dalam bentuk kolostrum yang memang jumlahnya sedikit tetapi penting untuk diberikan bayi bagaimana cara kerjanya kita lihat gambar disitu ketika bayi menyusui pada payudara kita ada rangsangan sensorik atau sentuhan dari puting payudara yang dikirim ke otak nah sebagai jawabannya itu otak bagian depan anterior lencar pituteri di dasar otak itu akan mengeluarkan prolaktin prolaktin masuk ke dalam darah menuju payudara kemudian menyebabkan sel-sel pembuat AC ini akan memproduksi AC sel-sel alveoli yang tadi saya jelaskan nah sebagian besar hormon prolaktin itu berada di dalam darah selama kurang lagi 45 menit setelah penyusuan jadi hormon ini membuat payudara memproduksi AC untuk penyusuan berikutnya jadi pada penyusuan yang saat itu sebenarnya bayi mengambil AC yang sudah tersedia di dalam payudara kemudian karena ada rangsangan hisapan tadi ada produksi prolaktin kembali kemudian akan diproduksi lagi untuk penyusuan berikutnya sehingga kenapa bayi harus menyusu terus harus secara teratur menyusu supaya ada rangsangan atau rangsangan sensoris tadi sentuhan yang langsung pada ibu dan bisa merangsang sekresi prolaktin kalau sekresi prolaktin tidak terhambat atau continue ini akan mempertahankan pasokan AC kalau bayi tidak cukup menyusu kadar prolaktin tentu akan menurun dan payudara efeknya akan kurang produksi AC terutama 1-2 bulan setelah melahirkan dan potensi AC akan berhenti produksi AC sendiri akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi biasanya AC akan memberikan lebih dari yang diputukan bayi kalau bayinya kembar AC pasti akan berupaya untuk membuat AC untuk dua bayi beberapa hal khusus yang perlu diingat tentang hormon prolaktin jadi prolaktin itu lebih banyak diproduksi di malam hari karena hal itu menyusu terutama di malam hari bisa membantu menjaga pasokan AC kemudian prolaktin itu juga membuat ibu merasa nyaman dan terkadang jadi ikut ngantuk jadi seringnya ikut tertidur karena itu ibu biasanya beristirahat dengan baik meski meski ia menyusu di malam hari tapi juga bisa tidurnya nyak hormon yang berkaitan dengan prolaktin itu menekan ovulasi karena itu menyusui dapat membantu menunda kehamilan tapi ini tidak 100% berhasil pada setiap orang kita ke refleks oksitosin itu gambar refleks oksitosin nah berbeda halnya tadi dengan prolaktin yang fungsinya adalah pada produksi asi tapi kalau oksitosin ini pada pengeluaran jadi ketika bayi menyusu ada rasa sensorik dari putih yang dikirim ke otak dan sebagai jawabannya bagian kelenjar belakang jadi kalau prolaktin tadi itu anterior kalau oksitosin yaitu posterior ya kelenjar pituitary di dasar otak akan mengeluarkan hormon oksitosin kemudian masuk ke dalam darah menuju payudara merangsang sel-sel otot di sekeliling alveoli berkonstraksi nah kontraksi inilah yang membuat asi yang telah terkumpul di dalam alveoli tadi mengalir sepanjang duktus menuju ke puting ya kadang asi mengalir sampai keluar payudara ya ini kalau jumlahnya cukup besar ini yang namanya refleks oksitosin ya atau refleks pengaliran asi oksitosin ini dihasilkan lebih cepat daripada prolaktin ya ini hormon ini membuat asi mengalir untuk menyusu saat ini jadi memang refleks yang timbul saat itu untuk mengalirkan asi saat itu juga beda tadi dengan prolaktin untuk memproduksi asi yang digunakan untuk proses menyusu berikutnya oksitosin ini dapat mulai bekerja sebelum bayi menyusu ketika ibu berharap atau ingin menyusu saja itu sudah bisa mengeluarkan hormon oksitosin jadi oksitosin itu juga bisa membuat rahim ibu berkontraksi sudah persalinan dan ini membantu mengurangi pendarahan tapi terkadang menyebabkan nyari rahim dan keluarnya darah selama menyusui pada hari-hari pertama nah hebatnya lagi oksitosin ini disebut hormon cinta karena ia membuat seorang ibu merasa mencintai bayi dan membuat ibu menjadi lebih tenang nah ini sebenarnya penting sekali untuk tadi bonding ikatan yang tercipta antara ibu dan bayi sehingga rasa oksitosin ini membantu ibu untuk muncul rasa keibuan disinilah rasa keibuan itu muncul karena ada hormon oksitosin nah ibu yang menggunakan susu formula yang pakai botol kepada bayi mungkin tidak bisa memiliki perasaan yang sama alamiah bondingnya tadi itu tidak sepuas seoptimal menyusui jadi karena ini sangat proses menyusui sangat hormonal terutama hormon oksitosin perasaan cemas kemudian stres tidak nyaman bingung hati-hati itu juga bisa membuat atau mengganggu refleks oksitosin jadi membayangkan bayi dengan kasih sayang kadang mendengar bayi melihat bayi di foto atau mungkin bayinya orang lain itu bisa membantu refleks tapi sebaliknya ibu yang cemas stres rasa sakit ragu bingung yang dominan seperti itu depresi itu akan menghambat refleks oksitosin jadi memang harus ibu menyusui harus dijaga perasaan positifnya untuk membantu refleks oksitosin bekerja dan asinya mengalir hindari ibu memiliki perasaan negatif misalnya kesakitan cemas marah atau khawatir bahwa tidak cukup asih itu bisa menghambat refleks oksitosin dan menghentikan asih mengalir nah sehingga dari refleks oksitosin itu kita bisa mempersiapkan diri ya seorang ibu itu perlu berada di dekat bayinya sepanjang waktu sehingga apa dia bisa melihat menyentuh merespon kemudian bisa langsung menyusui nah kalau ibu terpisah lama dengan bayi ini akan mengurangi refleks oksitosin atau refleks oksitosin itu jadi tidak terlalu mudah untuk bekerja kemudian kita perlu mengingat perasaan seorang ibu kapanpun berbicara dengannya penting sekali membuat ibu merasa senang merasa baik-baik saja merasa percaya diri untuk menyusui supaya tadi membantu asihnya mengalir dengan lancar nah bagaimana sensasinya refleks oksitosin kita bisa tanyakan juga kepada klien ada seperti sensari di peras atau gelenyer gelenyer gitu ya kalau di dalam payudara sesaat sebelum atau selama ia menyusui bayi itu bisa dirasakan sekali rasa seperti sensasi di peras atau gelenyer tadi asih mengalir dari payudara saat ia memikirkan bayi atau mendengar bayi kadang malah sampai keluar menetes asih menetes kemudian asih mengalir dari payudara dalam semburan yang halus jika bayi melepaskan payudara selama menyusui itu akan kelihatan tes kemudian ada nyeri yang berasal dari kontraksi rahim kadang diiringi keluarnya darah itu biasanya selama menyusui di minggu pertama setelah persalinannya isapan yang lambat dalam apa dan tegukan bayi itu akan dirasakan ya tegukan bayi itu menunjukkan asih mengalir ke dalam mulut terus kemudian biasanya setelah menyusui ibu akan merasa haus beberapa refleks oksitosin yang bekerja oke pelekatan payudara ya kita lihat gambar disitu ya pelekatan payudara perhatikan bayi memasukkan banyak areola dan jaringan di bawahnya ke dalam mulutnya buktus yang lebih besar termasuk di dalam jaringan-jaringan ibu areola bayi menarik jaringan payudara untuk membentuk dot panjang puting hanya membentuk sekitar sepertiga dari dot tersebut jadi menyusunya itu bukan di puting tapi di areolanya nah puting tadi hanya membentuk sekitar sepertiga dari dot tersebut ya bayi menyusu pada payudara bukan pada putingnya itu harus diperhatikan ya jadi yang memang masuk ke dalam mulut bayi itu adalah areola yang di dalamnya itu putingnya nanti akan masuk di dalam langit-langit mulut bayi ya perhatikan posisi lidah bayi lidah bayi maju melewati gusi bawah dan berada di bawah duktus lidahnya sebenarnya melekuk ya mengelilingi dot jaringan payudara yang seperti dot tadi kita tidak dapat melihat ya pada gambar ini ya tapi kita nantinya bisa melihat ya saat mengamati bayi nah bila bayi memasukkan payudara ke dalam mulut dengan cara seperti itu dia bisa menyusu dengan cara yang benar dan kita terhindar dari resiko tergigit ya atau pelekatan yang kurang nyaman sehingga menimbulkan luka karena posisi pelekatan yang benar ini juga menjadi faktor ya keberhasilan menyusui nah kita lihat gerakan menyusui ya ini bayi apa yang proses melekat pelekatan tadi ya apa yang terjadi dengan lidahnya ketika ia menyusui ini ada gerakan yang terjadi di sepanjang lidah bayi dari depan ke belakang gerakan ini ya lihat itu panahnya kecil di dalam ya lidah bayi itu akan menekan dot jaringan payudara ya ke langit-langit keras bayi jadi ditekan ke langit-langit atas jadi posisi puting itu memang bukan bukan di ujung mulut ya tetapi di dalam ya tekanan ini akan memerah asik keluar dari duktus yang lebih besar ke dalam mulut bayi dialirkan mali puting tadi ya kemudian bayi akan menelan jadi bayi tidak dengan mudah mengeluarkan asik keluar dari payudara seperti minum dengan sedotan ya dihisap langsung keluar ya tapi memang ada namanya refleks hisap ya menggunakan hisapan atau suction ya untuk menarik jaringan payudara itu untuk membentuk dot nah permasalahan yang sering terjadi pada kegagalan menyusu ini karena puting datar puting kecil ya itu sehingga tidak membentuk dot yang bisa menjadi pelekatan yang baik ya bisa menahan jaringan payudara di dalam mulutnya nah kegagalannya biasanya di situ ya sehingga refleksi sampannya menjadi tidak optimal nah gerakan lidah tadi akan memerah asik dari duktus ke dalam mulut kalau pelekatannya baik ya asik akan keluar dengan mudah ini yang namanya menyusui efektif ya sehingga ibu yang pertama kali menyusui ini biasanya harus diajari ya di apa praktekkan ya bagaimana cara menggendong memegang bayinya bagaimana cara memasukkan payudaranya ya dan apa yang dimasukkan juga tidak hanya puting tetapi areola kalau pelekatannya tidak baik ya contohnya ya puting yang ada di dalam mulut si bayi jaringan payudara di bawah areola jaringan payudara di bawah areola itu tidak pas ya atau lidah bayi apa lidah bayi yang di justru malah ada di belakang mulut sehingga tidak bisa menekan dutus besar jadi putingnya saja yang masuk itu juga tidak bisa melakukan hisapan dengan baik bisa kita apa bayangkan misalnya areolanya itu lebih besar di atas mulutnya daripada di bawah mulut bayi itu menandakan bahwa areolanya tidak masuk ke mulut bayi dengan sempurna atau dagu bayi menyentuh payudara ini juga bayi tidak bisa menyusud dan efektif bibir bawah terputar ke luar atau mulutnya terbuka lebar ada juga yang areolanya itu apa justru berada di banyak di luar yang masuk hanya puting itu resiko tergigit ya kalau ada pelekatan yang tidak baik seperti ini resiko sakit luka pada puting nyeri puting asih yang dikeluarkan jadi tidak efektif persediaan asih kurang karena hormon prolaktin tidak bekerja maksimal sehingga bayi kurang memproduksi asih nah kalau bayi tidak meluarkan asih secara efektif efeknya apa bayi tidak puas ya payudara ibu bengkak bayi mungkin frustasi ya kemudian menolak menyusu berikutnya kenaikan berat berat badan bayi juga jadi tidak optimal ya jadi pelekatan yang kurang baik itu bisa membuat seorang ibu itu tampak seolah-olah tidak menghasilkan cukup asih padahal mungkin sebenarnya bisa jadi si ibu jadi beresiko memiliki pasokan asih yang kurang pada kondisi berikutnya makin kurang makin kurang karena tidak terjadi hisapan dengan baik itu resiko kegagalan menyusui bisa juga pelekatan kurang baik tadi karena ada penggunaan botol jadi bingung puting ibu tidak berpengalaman bayi pertama atau pemberian asupan asusu formula sebelumnya atau ada kelainan fungsional dari bayi misalnya bayi-bayi kecil atau bayi lemah BBLR atau mengalami sindrom tertentu yang sel-sel otot itu lemah sehingga tidak kuat untuk melakukan hisapan puting dan sekitarnya kurang lentur payudara bengkak atau terlambat mulai menyusui atau kurangnya bantuan yang terampil kurang bantuan secara tradisional tidak dapat dukungan dari masyarakat atau keluarga terdekat atau tenaga kesehatan lain dokter perawat bidan itu belum terlatih sehingga tidak bisa memberikan bantuan dengan baik kemudian kita akan belajar juga mengenai refleks pada bayi yaitu refleks mencari puting rooting reflect jadi sebenarnya ada tiga refleks utama bayi refleks mencari puting refleks menghisap dan refleks menelan ketika ada sesuatu yang menyentuh bibir atau pipinya bayi pasti akan membuka mulut dan mungkin menggerakkan kepala untuk menemukan kemudian menjulurkan lidah ke bawah dan ke depan itu ada refleks mencari puting biasanya yang dicari payudara ketika ada sesuatu yang menyentuh langit-langit mulutnya ada refleks hisap bayi akan mulai menghisap dan kalau mulutnya sudah terisi asih dia ada refleks menelan semua refleks ini otomatis alamiah tanpa bayi harus belajar sebelumnya harus diajari dulu ajarinya dimana karena pada saat di kandungan tidak ada yang mengajarkan refleks ini tapi memang alamiah refleks mencari puting refleks hisapan dan refleks menelan bayi dilahirkan dengan banyak refleks termasuk memasukkan jari-jari ke mulutnya itu juga salah satu refleks seorang ibu itu juga memiliki naluri untuk memeluk bayinya di payudara jika ia memeluk dekat pada payudara dan menghadap ke arahnya ini bisa merangsang refleks bayi yang akan membantu bayi untuk melekat dengan bayi pada payudara oke kemudian perlu diingat refleks tadi nanti kalau sudah jadi ibu bisa dilihat bayi itu kalau tadi refleks mencari puting dia tidak menghampiri payudara lurus dari depannya pasti dia menghampiri payudara dari arah bawah puting bayi sebaiknya mendekati payudara dengan hidungnya berhadapan dengan puting ini membantu bayi melekat dengan baik karena puting mengarah ke langit mulut bayi sehingga bisa merangsang refleks isapan kemudian bibir bawah bayi mengarah dengan bayi ke bawah puting sehingga bayi bisa menjuruhkan lidahnya ke bawah putus besar ini meminimalisir resiko tersedak kemudian kita masuk pada bab berikutnya yaitu praktek konseling asih nanti di dalam praktek konseling asih ada beberapa outline yang harus kita tahu pertama praktek mengamati kegiatan menyusui kemudian bagaimana memerah dan menyimpan asih karena bisa jadi klien belum memahami hal tersebut misalnya pada klien dimana mereka bekerja termasuk dalam kategori ibu bekerja sehingga harus melakukan pemarahan dan penyimpanan asih kemudian mengkaji riwayat menyusui nah kita tahu bahwa pemberian asih eksklusif itu cakupannya masih cukup rendah termasuk di negara kita dan ini menjadi salah satu keprihatinan ya jadi salah satu keprihatinan bahkan data riskes das juga menunjukkan bahwa cakupan asih eksklusif pada bayi sampai 6 bulan menurut kemenkes itu tidak ada 50% beberapa faktor bisa menyebabkan hal tersebut ya tapi salah satunya seringkali yang dikeluhkan adalah faktor asih belum keluar atau faktor produksi asih tidak mencukupi sehingga kenapa kemudian ibu memutuskan untuk memberikan substitusi atau penghanti asih sehingga pemberian asih eksklusif menjadi gagal nah hati-hati karena berbagai studi itu menunjukkan bahwa bayi yang sejak ini sudah diberikan cairan lain misalnya susu formula yang disebabkan karena asih belum keluar itu juga menunjukkan beberapa faktor resiko ada juga faktor lain yang berpengaruh dalam kegagalan asih eksklusif yaitu pengetahuan dan perilaku masyarakat sendiri yang tidak mendukung untuk mempraktekan pemberian asih eksklusif jadi support sistem di tengah-tengah ibu menyusuinya itu sangat rendah bahkan ada yang cenderung tadi justru menyarankan untuk memberikan asih nah konseling menyusui itulah salah satu cara untuk menguatkan pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pemberian asih sehingga dapat diperbaiki oleh sebab itu penting sekali seorang konsulor itu dibekali pengetahuan yang mencukupi mengenai praktek konsuling asih yang pertama mengamati kegiatan menyusui nah kondisi ibu itu memang berpengaruh pada proses menyusui kalau ibu itu menyentuh berbicara dengan bayi pada saat menyusui itu bisa menunjukkan bahwa ada keeratan hubungan penuh kasih sayang tapi kalau ibunya tidak memandang tidak menyentuh bayi dengan kasih sayang atau berbicara kepada bayi nah itu berarti tidak ada bonding yang baik bonding yang baik dengan bayi itu bisa menunjukkan proses menyusuinya itu berlangsung baik kalau seorang ibu menyusui dalam perasaan sedih dan tidak nyaman itu akan susah tersipta bonding pada keduanya data yang diperlukan saat mengamati proses menyusui anda bisa tanyakan usia kemudian status kesehatan secara umum status kisi dan status sosial ekonomi ini bisa memberi petunjuk pada konselor bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan si ibu ini apakah merawat serta menyusui bayi itu memang terasa mudah atau sebaliknya terasa sulit kemudian selain data-data tersebut bisa ditanyakan juga adakah anggota keluarga lain yang hadir seperti ayah kakek nenek kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan ibu dan bayinya kelihatan memperhatikankah penuh kasih sayang atau sebaliknya menghakimi menyalahkan menyudutkan kemudian peran tadi untuk bisa melihat juga peran support sistem di tengah ibu itu seperti apa kemudian bisa dilihat apakah ibu membawa botol susu di dalam tasnya apakah ibu mengenakan pakaian yang menyulitkan untuk menyusui bahkan cara ibu mengendong bayi itu juga bisa berpengaruh pada proses menyusui cara mengendong itu kan harus badan bayi dan leher lurus bayi menghadap payudara dan ibu mengendong bayinya cukup erat sehingga kalau posisi benar tadi kita sudah belajar kelekatannya pun proses pelekatannya pun akan semakin efektif kalau ibunya sendiri pada saat proses mengendong itu tidak nyaman terlihat gugup memegang bayinya itu tidak tenang atau tidak percaya diri itu juga akan menyulitkan bayi mendapatkan asih jadi bonding kondisi ibu itu sangat berpengaruh pada proses menyusui dan itu bisa kita lihat dari selain verbal bahasa verbal ibu dari non verbal ibu pun kita bisa amati nah mungkin pada saat proses konseling itu kita juga bisa melihat respon bayi saat ingin menyusu di tengah proses konseling dia akan cari-cari puting susu dia akan memalingkan kepala ke kiri ke kanan membuka mulut menjulurkan lidah nah itu kita bisa kemudian mengamati bagaimana cara ibu saat proses menyusu itu apakah ibu sudah menunjukkan juga rasa rasa ingin menyusui kemudian apa memberikan asinya kepada bayi dengan benar atau justru malah bingung tidak tenang tidak nyaman nah itu harus harus di diamati kita bisa memperoleh data dari sana sehingga nanti proses konseling bisa kita berikan informasi yang benar misalnya ternyata ibu masih gugur masih kebingungan saat anaknya saat bayinya menangis dan minta asi kita bisa memberikan pendampingan dari mulai bagaimana ibu memegang payudaranya sangat dekat ke areola kemudian memberikan atau memasukkan areola ke mulut bayi kemudian menyangga payudara dengan pegangan gunting jadi bukan bukan apa namanya ditekan saja bukan jari telunjuknya saja yang menekan payudara tapi pegangan gunting itu saat ibu menjepit puting dan areola dengan jari telunjuk dan jari tengah kemudian bagaimana ibu bisa mendorong putingnya ke mulut bayi itu kita dampingi nah ini yang tadi saya sampaikan perlu kita lihat bagaimana sikap ibu perilaku ibu kemudian kondisi bayi pada saat dia menyusui apakah hidungnya tersumbat atau kesulitan bernafas sariawan kuning dehydrasi atau tongtai bibir atau langit-langit sumbing bayi mengalami kesulitan menyusui atau tidak nah ini beberapa di respon bayi yang bisa kita sampaikan pada ibu respon bayi yang ingin menyusui dan respon bayi yang tidak ingin menyusu jadi kalau tidak ingin menyusui meskipun sudah diberikan payudara diberikan areola ibu dia tetap akan memundurkan kepala atau berpaling dari ibunya kemudian bayi kelisah melepaskan payudara menolak menyusu berarti jangan dipaksa untuk menyusu atau sebaliknya ketika dia sudah kenyang kenyang sudah puas menyusu sehingga dia melepaskan puting ibunya nah ini cara ibu memegang payudara itu mempengaruhi proses menyusui anda bisa jelaskan bagaimana caranya dari mulai ibu memegang payudara sangat dekat ke areola kemudian ibu memegang payudara dengan pegang gunting seperti yang sudah disampaikan tadi ibu berusaha mendorong putingnya ke mulut bayi kemudian menahan payudara dengan jarinya agar tidak menutupi hidung bayi nah ini nanti dipraktekan kita menggunakan boneka payudara ibu meletakkan seluruh telapak tangannya ke dinding areola di dinding dada di bawah payudara maksudnya kemudian menyanggah payudara dengan empat jarinya ibu dapat menggunakan ibu jarinya di atas payudara jauh dari puting untuk membentuk payudaranya hal yang disebut pegangan si atau si ho nah ini nanti mudahnya sambil praktek ya pada saat kelas praktikum nah pelekatan dan hisapan bayi itu dikategorikan baik jika ada lebih banyak areola di atas mulut bayi daripada di bawahnya mulut bayi terbuka lebar bibir bawah bayi terputar keluar dagu bayi menyentuh payudara itu pelekatan dan hisapannya bisa optimal dan minim resiko luka tanda-tanda yang bisa terlihat jelas pipinya membulat karena apa menghisap dan bisa minum ya dengan puas ya bayi dekat ke payudara menghadap ke arah payudara kemudian bayi tanda bayi menyusu efektif ya bayi melakukan hisapan lambat dan dalam bayi berhenti sesaat menunggu sampai saluran asih terisi lagi bayi akan mengambil beberapa kali hisapan cepat untuk memulai aliran asih setelah asih mengalir bayi menghisap lebih dalam dan lambat kembali nah kemudian yang paling membuat puas lagi itu kita bisa melihat dan mendengar ya ada suara menelan bayi nah itu rasanya puas sekali seorang ibu ketika menyusui melihat anaknya lahap ya dalam tanda petik jadi sampai terdengar suara menelannya kemudian pipi bayi membulat itu menyusu efektif nah akhir tanda kegiatan menyusui bayi itu akan melepaskan sendiri payudara karena dia sudah kenyang puas ya mengantuk tapi kalau ibu sendiri yang melepaskan apa areola yang masuk ke bayi ya melepaskan payudara sebelum bayi selesai nah ini dia tidak bisa mendapat cukup asih ya terutama di asih akhir nah pasti dia nanti akan minta lagi misalnya kita di tengah-tengah itu harus bukakan pintu harus melakukan apa itu dia belum belum puas sehingga masih rewel saat menilai proses menyusui selalu perhatikan ukuran bentuk payudara dan puting karena bisa jadi ibu khawatir ukuran payudara yang terlalu besar atau terlalu kecil atau bentuk puting yang datar terlalu besar atau puting kecil itu menyulitkan bayi untuk menghisap biasanya akan susah melakukan pelekatan akhirnya ibu kehilangan kebersihan diri terhadap kemampuan menyusui kondisi payudara ibu itu juga perlu diperhatikan payudara yang penuh sebelum menyusui dan lembek setelah menyusui itu menunjukkan bahwa bayi mengeluarkan asli dari payudara ibu jadi nanti terisi kembali payudara yang sangat penuh atau terus menerus bengkak ini menunjukkan berarti tidak ada hisapan efektif masih diproduksi tapi tidak dikeluarkan ini menyakitkan ibu juga kulit puting dan payudara tampak sehat jadi tidak ada luka kulit kemerahan atau retakan menunjukkan adanya masalah pada puting ini biasa yang dikeluhkan ibu menyusi dan sakit sekali kemudian saat bayi melepaskan payudara puting tampak termas atau ada garis membelah puncak puting atau membelah sisi puting ini juga tanda pelekatan yang tidak baik karena biasanya sakit sakit sekali puting yang tampak ada garis membelah di puncak nah kemudian bagaimana teknik memerah dan menyimpan asi untuk ibu bekerja ketika ibu dihadapkan pada kondisi tertentu memerah asi itu bisa menolong dalam beberapa situasi seperti pada ibu yang bekerja kondisi bayi BBLR yang tidak bisa menyusu langsung karena masih lemah atau kondisi kesehatan tidak memungkinkan sehingga ibu terpisah perawatan dengan bayi ibu dengan HIV dan lain-lain nama merah dan menyimpan asi itu bisa dilakukan pada ibu yang memiliki beberapa alasan tadi kenapa harus di perah karena sayang sekali jika dibuang atau dibiarkan tidak dikeluarkan sementara bayu darah penuh terisi asi ketika tidak dikeluarkan akan menyakitkan ibu dan juga tidak memaksimalkan peran hormon prolaktin oksitosin sehingga lama-lama nanti produksi asi akan menurun manfaatnya sendiri yaitu mengurangi bengkak mengurangi sumbatan atau asi statis membantu bayi melekat pada bayu darah yang penuh kemudian mempertahankan pasokan asi ketika ibu atau bayinya sakit nah ini ada beberapa cara merangsang oksitosin yang pertama membantu ibu secara psikologis jadi dampingi kuatkan beri motivasi jangan mendatangkan sumber-sumber kecemasan ya bantu meyakinkan pikiran dan perasaan ibu menyusui dan bantu ibu secara praktis jangan membebani duduk tenang dan sendirian atau dengan teman yang mendukung itu beberapa ibu bisa memerah dengan mudah dalam kelompok ibu lain yang juga memerah asi tapi bisa juga ketika bersama-sama dengan yang lain itu menjadi tidak percaya diri karena akan kelihatan produksi asi masing-masing jadi kalau tidak merah saya yakin dengan memerah asi di sekitar teman-teman lain yang mungkin menyusui atau yang tidak menyusui sekalipun biarkan dia sendiri mendekat bayi dengan kontak kulit jika memungkinkannya ibu bisa mendekat bayi di pangkuan sambil memerah ini juga bisa merangsang oksitosin atau hanya kadang menatap membawa fotonya pun itu sudah bisa membantu minum-minuman hangat yang menenangkan dan tidak dianjurkannya ibu menyusui untuk minum kopi atau alkohol karena bisa membuat berdampak pada bayi kemudian cara berikutnya adalah menghangatkan payudara merangsang putih susu dengan menarik atau memutar secara perlahan-lahan menghangatkan payudara bisa dengan menempelkan kompres air hangat atau mandi panculan air hangat memijat atau mengurut payudara dengan lembut beberapa ibu kadang sakit karena ada gumpalan di payudara ibu itu luar biasa sakitnya saat menyusui tapi harus yang memijat dan mengurut payudara itu jangan orang sembarangan karena jadi yang sudah terpercaya misalnya konsulor laktasi yang memang bisa melakukan pemijatan atau tukang pijat tapi yang sudah terlatih itu dengan ujung jari atau dengan sisir juga bisa meminta seseorang membantu memijat punggungnya ini juga efektif jadi bisa dilakukan oleh suami paling tidak ketika memerah asih dengan tangan ini cara yang bermanfaat karena murah juga tidak perlu peralatan hanya ini konvensional sehingga butuh kesabaran tapi daripada tidak diperah itu justru akan menyakitkan ibu memerah akan lebih mudah dilakukan jika payudara dalam keadaan lunak jadi ajarkan ibu cara memerah asih di hari pertama atau kedua jika mengajar ibu cara memerah tunjukkan kepadanya dan menggunakan tubuh kita sendiri bila mungkin kemudian sementara ibu menurukannya bisa juga menggunakan model payudara nah seringkali kan kita apa namanya canggung kalau menggunakan tubuh kita sendiri bisa juga bila mungkin tapi kalau tidak bisa menggunakan peraga model payudara kalau mungkin itu saudara sama menyusui tidak masalah hindari memerah pada puting ini selain sakit itu bisa menghambat aliran asi hindari mengurut jari kita pada payudara menggesek dapat membuat payudara nyari sekarang sudah ada banyak alat bantu pemerah asi baik yang elektronik atau yang elektrik maupun yang manual tetapi paling tidak pumpanya itu sudah sangat membantu kita untuk mengumpulkan asi kemudian lebih mudah saja dibandingkan menggunakan tangan secara manual nah ini beberapa langkah-langkah memerahsi dengan tangan anda bisa pelajari dari mulai menyiapkan wadah bersih kemudian ibunya sendiri juga harus diperhatikan cuci tangan dulu kemudian payudaranya juga harus bersih ibu dalam kondisi yang nyaman duduk nyaman ya relax ya baru kemudian melakukan teknik pemerahan setelah itu berganti dari satu payudara ke payudara yang lain dan hal ini bisa dilakukan saat bayi tertidur atau bersama orang lain ya ketika alirannya lambat tidak perlu dipaksa untuk diperah karena itu akan melukai payudara nah kolostrum juga bisa dilakukan seperti ini karena jumlahnya sangat sedikit tetap kita keluarkan pada hari pertama atau kedua nanti bisa ditampung di spuit ya kemudian kita berikan menggunakan sendok asia atau pipet ini contohnya menampung ketika pakai tangan ada resiko juga untuk asinya kemana-mana ya karena tidak tertutup oleh kalau pumpai itu kan biasanya sudah teralirkan di botolnya ya dan itu aman karena resiko tumpahnya kecil tetapi cara manual seperti ini pun bisa ya bisa tidak tidak memiliki pumpah nah kemudian setelah kita perah bisa kita masukkan ya cara menyimpan asih perah disini kita harus menyiapkan wadah dulu untuk menampung misalnya plastik asih atau gelas atau botol dengan tutup rapat ya betul-betul rapat lemari es untuk menyimpan asih ya dan itu kalau bisa tidak bercampur ya dengan makanan lain jadi khusus asih jadi memang kita butuh tadi tempat dari mulai plastik atau botol botol yang ada penutupnya kemudian lemari es setelah itu masukkan asih perah dalam wadah tertutup diletakkan di tempat dingin kemudian kalau memang produksinya banyak silahkan saja untuk disimpan di perah tapi jangan terlalu ambisi untuk memerah justru bayi malah kelaparan saat butuh asih betulan kemudian nanti diberinya asih perah pada posisi ibu ada kecuali mas tetapi tidak bisa bertahan lama itu hanya 6 jam saja kalau ada lemari es bisa simpan di bagian kalau bagian tengah itu 2x24 jam kalau freezer itu bisa selama 3 bulan sebelum diberikan ke bayi cairkan asih beku itu dengan memindahkan ke bagian tengah kulkas dulu atau pada suhu kamar kemudian menghangatkan asih dengan menaruh wadahnya di dalam baskom yang berisi air hangat pada suhu tangannya kemudian tunggu sampai mencair dan suhunya normal kembali berikan asih cair dalam 2 jam kalau dalam 2 jam tidak habis sebaiknya dibuang takutnya rasanya sudah beda nah ini saya contohkan penggunaan alat tadi pompa karet membantu tapi kekurangannya ketika kita tidak bersih mencuci komponen komponen itu jadi kalau dibuka ada komponen kecil-kecil dan ada bagian yang memang tidak bisa terjangkau suka dibersihkan itu resiko kumpulan kumpulan asih ada di pompa karet tersebut nah kontaminan munculnya bakteri bakteri disitu terus kemudian kalau payudara lempek itu juga susah penggunaan pompa dibandingkan pakai tangan tapi kalau posisi penuh itu memudahkan sekali kita tidak capek untuk memerah ya dari pembelajaran tadi bisa kita simpulkan bahwa memerah dengan tangan pada umumnya cara paling baik memerah asih jadi cara ini lebih sedikit kemungkinan untuk menularkan infeksi dan dapat dilakukan oleh setiap ibu kapan saja dimana saja tanpa butuh peralatan tetapi memang kekurangannya effortnya harus lebih kemudian ada resiko tumpah juga dari aliran asih tadi karena wadahnya tidak tertutup pada saat memompa bisa gunakan alternatif pompa asih tapi harus diperhatikan kebersihannya penting sekali bagi ibu untuk belajar memerah asih dengan tangan dan tidak menganggap pompa itu menjadi satu kebutuhan harus artinya kalau tidak ada pompa tidak bisa memarah sebenarnya bisa ada tergantung dari kemauan dari ibu untuk memerah asih secara efektif sangat membantu juga merangsang reflek oksitosin lebih dulu serta menggunakan teknik yang baik untuk pemerahan dengan pompa pun itu juga bisa dilakukan untuk membantu merangsang reflek oksitosin misalnya saat ibu tidak bersama bayi karena kondisi tertentu itu kita dianjurkan untuk tetap memompahasi kita dengan tangan atau menggunakan pompa mengkaji riwayat menyusui mengapa harus dilakukan kita tidak dapat mempelajari semua yang perlu diketahui hanya dengan mengamati mendengarkan dan mempelajari sehingga kita itu perlu menganjukkan beberapa pertanyaan untuk mencari tahu tentang ibu dan bayi dengan cara yang sistematis sehingga kita membutuhkan satu instrumen yang membantu kita untuk menggali yang dialami oleh ibu menyusui bagaimana caranya kita akan mempelajari teknik tentang bagaimana mengkaji riwayat menyusui kemudian kita mempelajari cara menggunakan formulir khusus yaitu formulir mengkaji riwayat menyusui untuk membantu mengingat pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan tapi ingat ini hanya hanya instrumen untuk petunjuk kita untuk guidance kita saat bertanya jadi pengembangannya dikembalikan lagi kepada masing-masing konsulor nah cara mengkaji riwayat menyusui kita bisa mulai dengan menyapa ibu dengan cara baik dan ramah kemudian memperkenalkan diri selamat pagi ibu ina perkenalkan nama saya dini saya aliki di rumah sakit di ponogoro senang sekali bertemu dengan ibu itu misal kita sudah mengetahui nama klien berdasarkan data atau setelah perkenalan kita bisa menanyakan mohon maaf bolehkah saya tahu dengan ibu siapa dan ibu berasal dari mana kemudian dalam proses konsuli sebaiknya jangan menggunakan kata anda adik bayi jadi langsung saja dengan nama ibu dan nama bayi ibu ana dan adik rehan apakah selama ini mengalami kesulitan dalam memberikan proses menyusui apakah adik rehan mengalami hambatan saat menyusui jadi sebutkan namanya tanyalah nama ibu dan nama bayinya dan ingat gunakan nama itu atau panggil ibu dengan cara apa sesuai budaya setempat biasanya ada istilah istilah khusus untuk kata ibu kata adik mungkin ada budaya setempat yang kita bisa gunakannya minta ibu bercerita dengan caranya sendiri tentang dirinya dan bayinya rajukan pertanyaan yang akan membantu ibu mengukapkan fakta terpenting hindari ucapan yang bersifat mengkritik atau menilai yang ibu lakukan itu salah itu namanya mengkritik menghakimi usahakan tidak mengulang -ulang pertanyaan sediakan waktu untuk mempelajari hal yang lebih sulit dan sensitif nah ini biasanya untuk menggali ibu ada beberapa hal yang sulit dan sensitif dan itu kita harus menyediakan waktu untuk ibu bisa bercerita sehingga tadi jangan terlalu banyak pertanyaan yang sebenarnya itu hanya mengulang-ulang saja nah ini adalah contoh formulir kajian riwayat menyusui bisa anda gunakan saat nanti membantu proses konseling menyusui datanya dari mula identitas data riwayat pemberian makan kemudian data kesehatan secara umum yaitu kesehatan bayi kemudian data kehamilan kelahiran dan pemberian makan di awal apakah ibu menyusui tersebut mendapatkan ANC kemudian bagaimana pengalaman melahirkannya kontak awal dilakukan IMD atau tidak rawat gabung sudah ada makanan prelactal masuk atau tidak bantuan pemberian makan setelah melahirkan seperti apa kemudian kondisi ibu itu sendiri usianya berapa penyakit ada tidak ubat-ubatan dikonsumsi kebiasaan ibu kemudian pecandu narkoba atau tidak kb nya apa punya motivasi untuk menyusui atau tidak kemudian pengalaman menyusui sebelumnya kita bisa lihat dari anak-anak sebelumnya kemudian sampai yang saat ini keluarga dan situasi sosial situasi pekerjaannya memungkinkan tidak dilakukan pemerahan asih situasi ekonomi pendidikan support sistem siapa yang membantu menguruskan bayi ketika di rumah ini contoh guidance untuk bertanya pada proses counseling menyusui selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton